Intro Sorak-sorai menyambut penerbangan 3 unit pesawat tempur Hawk 200 yang bermanufur di atas langit bandara Hangnadim Batam. Sorakan kegembiraan yang berasal dari para penonton didominasi anak-anak TK dan pelajar membuat suasana menjadi meriah. Dalam statik show pangkalan TNI AU yang merupakan bagian kegiatan open base menghadirkan 3 pesawat tempur Hawk 200, 1 buah helikopter jenis Karakal, dan 1 jenis pesawat C-130 Hercules yang dipamerkan di Epron Bandara Hangnadim Batam. Kegiatan berlangsung selama 2 hari hingga keesokannya, 1 Maret 2024, di mana pesawat tersebut akan terbang kembali. Komandan lanut Hangnadim Letkol Penerbang Sony Aji Pramono dalam wawancaranya mengatakan kedatangan pesawat kebanggaan milik TNI AU ini bertujuan untuk open base dalam meningkatkan dan menumbuhkan minat kedirgantaraan khususnya di kalangan masyarakat dan anak-anak muda di era modernisasi. Menambahkan 3 pesawat Hawk dan 1 pesawat helikopter, Karakal, dan nanti terutama juga akan datang ke salah satu pesawat C-130 Hercules Transport, di mana tuguan dari adanya open base ini adalah untuk menambahkan perasa minat kedirgantaraan juga kepada keluarga Batam, kepada khususnya sehingga mereka khususnya kaum muda bisa menjadi penerus bagi kami semua yang ada di sini. Dalam kesempatan yang sama, Komandan Squadron 1 Letkol Penerbang Saifuddin dalam keterangannya menyampaikan Pesawat tempur Hawk 200 yang saat ini diterbangkan usianya sudah mencapai 25 tahun, namun kondisinya masih cukup bagus dan layak terbang. Sedangkan fungsi utamanya yakni untuk patroli pengamanan di atas wilayah perairan udara di seluruh wilayah Indonesia atau NKRI. Kepala BP Batam sekaligus wali kota Batam menyampaikan dengan kegiatan statik show yang dilakukan TNI AU bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kedirgantaraan serta menjadi contoh Batam bisa menjadi base-nya pengamanan penerbangan di kota Batam. Kegiatan ini tak hanya dihadiri masyarakat dan pelajar. Kepala BP Batam sekaligus wali kota Batam serta kapal Resta Barelang didampingi Dandem 0315 Batam juga ikut hadir serta menjajal naik ke dalam pesawat tempur Hawk 200. Pantau di lapangan masyarakat yang hadir begitu antusias menonton atraksi pesawat tempur yang berlangsung dalam kurun waktu 15 menit mengudara. Tim terdepan melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.